Perfekat! Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Kebijakan Fiskal Berdasarkan buku pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro tahun 2000, Karyano Pirin, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kita lanjutkan soal nomor 2 Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan ikatan atau perjanjian pengadaan barang atau jasa merupakan wewenang dari A. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran B. Badan bendahara umum daerah C. Bendahara penerimaan D. Bendahara pengeluaran A. Atau E. TAPD Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran Dalam pasal 18.2 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Menyatakan salah satu wewenang pengguna anggaran adalah A. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan ikatan atau perjanjian pengadaan barang atau jasa Baiklah kita lanjutkan ke soal selanjutnya Soal No. 3 Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak provinsi adalah A. Pajak reklama B. Pajak restoran C. Pajak penerangan jalan D. Pajak rokok Atau E. Pajak hotel Jawaban yang paling tepat adalah D. Pajak rokok Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak provinsi adalah pajak rokok Sedangkan untuk opsi jawaban lainnya adalah pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak kabupaten atau kota Soal No. 4 Besaran tarif pajak reklama adalah Titik-titik dari nilai sewa reklama yang bersangkutan A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% Atau E. 30% Maka jawaban yang paling tepat adalah D. 25% Besaran tarif pajak reklama adalah 25% dari nilai sewa reklama yang bersangkutan Pelajari juga besaran tarif pajak untuk pajak daerah lainnya ya teman-teman Kita lanjutkan ke soal No. 5 Anggaran digunakan oleh pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi anggaran sebagai A. Anggaran sebagai alat pengendalian B. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal C. Anggaran sebagai alat politik D. Anggaran sebagai alat perencanaan Atau E. Anggaran sebagai alat komunikasi Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Berikut ini adalah beberapa prinsip dalam sebuah penganggaran kecuali A. Demokratis B. Adil C. Hati-hati D. Transparan Atau E. Efektif Jawaban yang paling tepat adalah E. Efektif Prinsip-prinsip dalam penganggaran antara lain adalah Demokratis Adil Hati-hati Transparan Bermoral tinggi Dan akuntabel Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Disebutkan asas-asas baru sebagai pencerminan best practice atau penerapan kaedah-kaedah yang baik Dalam pengelolaan keuangan negara Antara lain, ini ada kecualinya ya teman-teman Kecuali adalah A. Akuntabilitas B. Berorientasi pada hasil C. Demokrasi D. Profesionalitas Atau E. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara Maka jawabannya adalah C. Demokrasi Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Disebutkan asas-asas baru sebagai pencerminan best practice atau penerapan kaedah-kaedah yang baik Dalam pengelolaan keuangan negara Antara lain adalah Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas Proposionalitas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri Ini soal nomor 7 ini Jangan lupa teman-teman Ada kecualinya ya Ada kesalahan saat membuat soal Soal nomor 8 Tingginya permintaan Meningkatnya biaya produksi Dan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat Adalah penyebab terjadinya A. Inflasi B. Deflasi C. Krisis ekonomi D. Krisis moneter Atau E. Utang negara Jawaban yang paling tepat adalah A. Inflasi Tingginya permintaan Meningkatnya biaya produksi Dan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat Adalah salah satu penyebab terjadinya inflasi Baiklah kita lanjutkan ke soal nomor 9 Prosedur pengujian audit yang dilakukan dengan cara membandingkan angka objek audit dengan angka pembanding Seperti angka periode sebelumnya Angka anggaran dan angka-angka rata-rata industri adalah pengertian dari prosedur audit A. Prosedur watching B. Prosedur inspeksi C. Prosedur analitis D. Prosedur matematis Atau E. Prosedur konfirmasi Maka jawabannya adalah C. Prosedur analitis Prosedur analitis adalah pengujian audit yang dilakukan dengan cara membandingkan angka objek audit dengan angka pembanding Seperti angka periode sebelumnya, angka anggaran, dan angka rata-rata industri Soal terakhir Jika auditor merasa tidak puas dengan keseluruhan laporan keuangan yang disajikan Dan auditor juga merasa dirinya tidak independen dan terjadi intimidasi Maka auditor akan memberikan opini audit A. Wajar tanpa pengecualian B. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas C. Wajar dengan pengecualian D. Tidak wajar Atau E. Tidak memberikan pendapat Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak memberikan pendapat Jika auditor merasa tidak puas dengan keseluruhan laporan keuangan yang disajikan Dan auditor juga merasa dirinya tidak independen dan terjadi intimidasi Maka auditor akan mengeluarkan opini menolak Atau tidak memberikan pendapat Cukup 10 soal ya teman-teman Untuk soal yang saya buat hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Semoga bermanfaat untuk penjelas Terima kasih tabak Janganepuk 10 soalan Janganepuk 9 soalan Terima kasih.